Kalau punya sisa roti di rumah, jangan dibuang ya. Yuk kita bikin cheesy bread waffle. Caranya gampang banget. Pertama, kamu butuh bahan-bahan ini. Yang pertama adalah telur. Aku pakai 4 telur, langsung aja dituang ke wadah yang besar, lalu kita aduk-aduk. Kamu sering gak sih? Ada sisa susu di gokas kamu yang kamu bingung mau diapain. Sekarang bisa kamu pakai juga di resep ini. Sambil aduk telur, kita masukkan susu perlahan. Diaduk sampai rata seperti ini. Kemudian kita masukkan thyme. Kamu juga boleh skip ini atau ganti dengan herbs lainnya. Kemudian kita masukkan sisa roti kamu. Ini roti aku udah keras banget guys. Tapi bukan berarti harus dibuang ya. Bisa kita bikin menjadi kerasi lain. Kemudian aku masukkan filling. Kalau sekarang aku pakai keju lumer nih, quick melt. Tapi kamu juga boleh pakai isian lain seperti sosis, beef, jamur, spinach mungkin. Nah kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk. Diaduk rata dan diamkan sebentar sampai susunya meresap ke roti. Setelah susu meresap ke roti, kalian bisa langsung panaskan waffle pan kalian. Kalau kalian belum ada waffle maker ataupun wajan waffle seperti ini, jangan sedih. Kalian tetap bisa bikin menggunakan wajan anti lengket biasa ya. Setelah itu kita masak sampai matang sempurna. Seperti ini guys. Kebetulan aku maunya yang gak terlalu kering. Tapi kalau kalian mau yang lebih crispy, bisa lebih lama lagi ya masaknya. Dicek aja. Nih liat teksturnya guys, lembut banget. Bener-bener gak nyangka bahan dan cara bikinnya gampang banget. Bahkan dari bahan sisa loh. Selamat ricook ya guys. Punya stok pisang banyak tapi bingung mau diapain. Bikin pisang kriuk yuk. Caranya gampang banget. Pertama yang pasti kamu harus siapkan pisang. Aku pakai pisang ambon yang aku kukus terlebih dahulu. Jadi pisangnya dikukus dulu ya guys. Kemudian kita kasih bawang putih caca dan juga tepung terigu. Lalu kaldu, kaldu ayam bubuk kalau aku. Terus kemudian garam, lada, dan gula. Semuanya diaduk-aduk di bajak-bajak. Metodenya terselah kamu mau pakai tangan ataupun mau pakai spatula. Intinya dicampur sampai tercampur rata seperti ini. Oke, kemudian siapkan talenan dan kita mau geprek-geprek nih pakai tangan. Ditambahkan tepung agar enggak lengket. Tuh seperti itu. Setipis mungkin ya teman-teman. Digeprek-geprek sampai adonannya habis. Oke, seperti ini nih guys. Kalau bisa lebih tipis lagi, lebih bagus lagi. Kemudian panaskan minyak, lalu kita goreng. Kayak goreng kerupuk gitu. Pastikan minyaknya udah panas sebelum kamu masukin adonannya ya. Lalu digoreng-goreng sampai crispy dan warnanya golden brown. Seperti ini. Lalu langsung aja didingini. Nanti semakin dia dingin, semakin akan lebih crispy guys. Ini cocok banget dimakan pakai sambal. Tapi juga cocok dimakan pakai saus keju, pakai bubuk keju, pakai cabai bubuk. Pokoknya pas banget deh buat jadi bahan nyocol-nyocol. Nah, kalau mau bikin versi manisnya juga bisa banget. Tinggal disiram pakai saus karamel. Atau dimakan pakai es krim deh. Kalau mau yang manis, adonannya gak usah dikasih kaldu dan lada ya.